bakal nampilin lagu apa dan bakal berkolaborasi dengan siapa jadi pantangin besok SCTV World Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua hubungan percintaan Lesti dan Bilar memang tak selalu berjalan mulus banyak memang yang mendukung namun tak dipungkiri juga ada yang mengatakan hubungan mereka sebatas gimmick hingga ada yang berani nge-DM Rizky Bilar dan mengatakan beli rumah hasil gimmick beli rumah katanya mendapati orang yang sok tau dan kurang ajak tersebut Rizky Bilar kemudian skakmat dia dengan mengatakan iri dan hasad plus fitnah lu cuma bisa ngatain sementara derajat gua semakin dinaikin Tuhan ngatain orang beraninya pakai akun fake menyedihkan dirimu kata Rizky Bilar kemudian kata Rizky Bilar kemudian hal tersebut unggahan history story itu dihapus oleh Bilar ya dan unggahan tersebut yang kemudian direpos oleh salah satu akun gosip kemudian dijelaskan dan didukung oleh sang manager Derry yang mengungkapkan panjang lebar hingga memberikan ancaman yang berani-berani menyakiti serta meniskreditkan kliennya itu kemudian hal tersebut didukung oleh salah satu orang penting di Indonesia dan SCTV yang remember serta memberikan support ingat awal-awal ketemu Derry Saputra bikin usaha sama cowok gue waktu itu tahun 2017an barang anak-anaknya mulai dari disensi sampai ke MNC dan PH2 yang lain sampai akhirnya nih anak mau dipakai PH kakak sepupu gue gak bisa ternyata udah eksklusif eh sekarang ketemu sama Rizky Miller hampir tiap malam paling gak jangan menghakimi hasil kerja keras seseorang kalau gak tau gimana cara dapetinnya pakai keringat sendiri bukan dari hasil minta-minta sama orang wow wow dukungan yang super duper atas unggahan seseorang yang menyebut Rizky Bilar hanya menggunakan gimmick demi mendapatkan popularitas dan unggahan yang direpos oleh Derry sahputra itu manajer Bilar kemudian Derry memberikan ucapan makasih kakak sayang dukungan dukungan dari sang manajer dan orang yang cukup berpengaruh juga di industri dan htv itu merupakan pengenjuan tahan dan bentuk kritis bagi orang yang tidak tahu dan hanya melihat Bilar cari sensasi padahal Lesti dan Bilar mempunyai prestasi ya begitulah yang diungkapkan dan kerja keras yang mereka lakukan sangat luar biasa jadi kalau Iri bilang bos dan yang terpenting bagi kalian ya janganlah Iri tapi kita beritikan bagaimana dan apa yang dirasakan oleh teman-teman Bilar semua mereka pada mensupport Rizky Bilar dan Lesti apalagi Bilar dikenal oleh sahabat Lesti dan keluarga adalah sosok orang yang baik menghargai dan gak sok ngartis tentunya tenar dan sekarang dia lagi viral lagi di puncak dan malah banyak orang yang suka dari para sahabat kolega yang pernah berpartner dan pernah bekerjasama dengan Rizky Bilar nyatanya semuanya mereka mengacungi jempol hanya sebagian kecil saja seper yang merasa mungkin iri malah menggunakan akun palsu untuk berusaha menjatuhkan secara psikis kejiwaan Rizky Bilar maupun Lesti tentu mereka adalah orang-orang yang merasa iri dan tidak mengikuti perkembangan percintaan kisah mereka dari awal pertemuan hingga akhirnya bisa bersatu dalam ikatan kasih dan cinta yang luar biasa tentu juga dengan support dan dukungan dari kalian semua para Les Larmania ya Oven Lesti dan Bilar yang selalu mendukung mereka tanpa henti dengan support yang luar biasa karena memang insyaallah penilaian kita semua mengenai mereka berdua yakni Lesti dan Bilar memang insyaallah akan benar adanya bahwa mereka memang adalah laki-laki dan seorang wanita yang baik hatinya karena itu sudah diwujudkan sudah ditampakkan sudah diakui oleh kedua belah pihak baik keluarga Bilar maupun keluarga Les Dikadara tentu hal itulah yang mendorong keduanya mempunyai rencana besar di tahun depan untuk bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius yakni menikah tentunya yaitulah harapan kita semua dan dukungan semua fan Leslar jadi bagi semua-sema yang merasa iri adalah berprestasi jangan hanya bisa mencaci jadi kalian tidak akan pernah berprestasi tidak akan pernah mendapatkan apa-apa karena kalian hanya bisa melihat gajah di belom mata yang tak tampak tetapi smooth di seberang lautan yang kelihatan kecil tapi begitu tampak bagi kalian jadi marilah kita selalu introveksi diri dan selalu berdoa positif thinking pada apa yang nampak nyata itu saja mungkin kabar terbaru di malam hari ini dan yang terpenting jangan lupa klik subscribe klik loncengnya terima kasih dan nonton bye-bye bye-bye selamat menikmati